Meski sudah memasuki season kedua, masih banyak misteri yang menyelimuti Tanjiro Kamado, tokoh utama dari Kimetsu no Yaiba Salah satu misteri dan hal yang paling dinantikan penggemar adalah penjelasan dan keluarnya teknik dari pernapasan matahari Salah satunya pada pernapasan matahari itu sendiri Hal itu karena setelah pertarungannya dengan Rui, Tanjiro mulai mencari tahu misteri dari pernapasan yang tidak sengaja ia gunakan dan ia miliki Nah berikut penjelasannya Sebelum kalian lanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami Pernapasan matahari atau Hinokami Kagura merupakan sebuah teknik utama yang tokoh utama Tanjiro Kamado miliki Pada dasarnya, teknik ini hanya diketahui dan digunakan oleh anggota keluarga Kamado Singkatnya, pernapasan ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan sudah terjadi sekitar 500 tahun Hinokami Kagura adalah gaya pernapasan yang diturunkan dari ayah ke anak setiap generasi keluarga Kamado bersama anting Hanafuda Keluarga Kamado menggunakan gaya pernapasan ini dalam upacara ritual yang dilakukan setiap tahun baru Dimana pengguna gaya pernapasan ini menawarkan tarian kepada Dewa Api Dari matahari terbenam hingga matahari terbit untuk menangkal ancaman dan penyakit Tarian ini terdiri dari 12 gerakan yang diulang-ulang sepanjang malam hingga fajar Tanjiro mencatat bahwa teknik pernapasan yang digunakan dalam tarian ini memungkinkan penggunanya untuk tidak pernah kehabisan tenaga Tidak peduli berapa lama mereka bergerak, sehingga mereka seolah-olah bisa menari selamanya Pengguna terakhir pernapasan ini adalah Tanjiro Kamado yang mempelajari gaya pernapasan dari ayahnya Yaitu Tanjiro Kamado dari gerakan-gerakan menarinya Sejarah Hinokami Kagura kemudian diungkapkan oleh Shinjiro Rengoku yaitu mantan Hashira Api Menurut yang dia tahu, Hinokami Kagura ini menjadi gaya pernapasan legendaris yang dikenal sebagai pernapasan matahari Yaitu gaya pernapasan yang legendaris dan terlupakan dan yang pertama dibuat Gaya pernapasan matahari dan pejabangan lainnya juga termasuk buatan Yorichi Tsugukuni Dia memodifikasi agar sesuai dengan individu yang dia ajarkan Karena ketidakmampuan para pemburu iblis dahulu untuk berlatih pernapasan matahari secara langsung Baik Hinokami Kagura atau pernapasan matahari adalah gaya pernapasan yang meniru matahari dan mereplikasikannya dengan gerakan, teknik, dan kemampuan pengguna Semua teknik dan bentuk sangat bervariasi dan tidak memiliki pola tertentu menjadikannya yang paling serba guna dan efektif melawan iblis Pengguna pernapasan matahari memvisualisasikan diri mereka dengan memanipulasi api matahari saat melepaskan tekniknya Hal ini terlihat saat Tanjiro menggunakan teknik Hinokami Kagura, pedang miliknya mengeluarkan api Tanjiro juga mencatat bahwa menggunakan gaya ini meningkatkan kekuatan dan kecepatannya secara keseluruhan Mungkin karena fakta bahwa tubuhnya lebih cocok untuk pernapasan matahari daripada pernapasan air Nah, karena dari pernapasan itu, pernapasan matahari adalah teknik pernapasan legendaris di Kimetsu no Yaiba Pernapasan tersebut adalah dasar dari semua pernapasan lain Si kreator pernapasan matahari yaitu Yorichi memodifikasi tekniknya untuk menyesuaikan dengan orang-orang yang ia ajari Dan dari situlah banyak pernapasan-pernapasan lain bermunculan Meski kuat, sayangnya pengguna teknik ini sedikit Dan dimangat sudah dijelaskan siapa saja orang yang menguasai teknik pernapasan matahari Karena Yorichi tidak memiliki penerus atau keturunan untuk mewariskan kekuatannya Akhirnya, dia memberikan sumyoshi anting Hanafuda Yang kemudian diwariskan kepada Tanjiro Dengan berserta teknik pernapasan mataharinya Dan saat Yorichi tewas, Muzan dan iblis bulan atas ke satu yaitu Kokusibo Yang juga merupakan saudara kembar dari Yorichi Membunuh semua orang yang mempelajari pernapasan matahari Atau orang yang mengetahui teknik pernapasan api Meskipun tidak ada generasi penerus yang resmi untuk melestarikan teknik pernapasan tersebut Untungnya, keluarga Tanjiro berusaha untuk tetap mempertahankan originalitas dari teknik pernapasan matahari Ketika pertarungan melawan Muzan terjadi Tanjiro menyadari tentang adanya hubungan antara tarian keluarganya dan teknik pernapasan matahari Mengingat apa yang pernah diucapkan oleh ayahnya tentang tarian keluarganya dan tarian api Tanjiro kemudian menyadari bahwa 12 formasi tersebut bisa menghubungkan tarian-tarian tersebut Dengan kesuksesan Tanjiro mengkombinasikan seluruh 12 formasi teknik pernapasan matahari Dia kemudian menciptakan formasi ke-13 yang kemudian penentu kemenangan dalam pertarungannya melawan Muzan Nah selain itu, berikut adalah beberapa orang yang sudah dijelaskan di manga yang menggunakan pernapasan matahari Yurichitsugukuni, dia adalah salah satu tokoh pernapasan matahari Dia adalah pemburu iblis segendaris yang kekuatannya begitu hebat dan belum ada yang bisa menandinginya Dia juga adalah orang yang menciptakan gaya pernapasan matahari yang kemudian mengajarkannya kepada murid-muridnya Dan bercabang menjadi gaya pernapasan lainnya Yurichitsugukuni begitu melegenda karena ia hanya satu-satunya orang yang bisa membuat Muzan terluka Bahkan bukan main-main lagi, luka Muzan tetap membekas dan tidak bisa hilang hingga beratus-ratus tahun kemudian Dan juga dia adalah pengguna pernapasan matahari yang diketahui hidup hingga umur 80 tahun Di mananya, dia dengan mudah mendesak Muzan hingga hampir mati menggunakan teknik pernapasan mataharinya Dengan teknik ke-13 Teknik ini pun sengaja diciptakan hanya untuk membunuh Muzan Karena pengulangan ke-12 bentuk tersebut bertujuan untuk menghancurkan 12 organ vital Muzan Yaitu 7 jantung dan 5 otak yang bergerak bebas di dalam tubuhnya Dan juga untuk menguasai teknik ke-13 ini Seseorang pengguna pernapasan matahari harus menggunakan 12 teknik secara berurutan Dan untuk meningkatkan akurasi dan kelincahan gerakannya sekaligus mengurangi kelelahan Yang kedua Ada Sumiyoshi Kamado dan keturunannya Pengguna pernapasan matahari selanjutnya ada Sumiyoshi Yang merupakan leluhur keluarga Kamado Dia berteman dekat dengan Yorichi Sumiyoshi punya penampilan dan sifat yang mirip dengan Tanjiro Sumiyoshi sendiri mulai akrab dengan Yorichi sejak diselamatkan dari serangan iblis Dan pada chapter 192 saat pertama kali menyaksikan Yorichi melakukan teknik pernapasan matahari Sumiyoshi dikatakan mengingat semua gerakan Yorichi Tanpa kehilangan satu detail pun Sumiyoshi terus mengingat dan belajar menguasainya Hingga ia mewariskannya dalam bentuk tarian dewa api Dari generasi ke generasi di keluarga Kamado Dan sudah terjadi hingga 500 tahun Di chapter tersebut juga menjelaskan Kalau pernapasan matahari diturunkan ke generasi Kamado Sebagai tarian Kagura atau tarian ritual Shinto Karena saat Yorichi mengayunkan pedang Ia lebih terlihat seperti roh ketimbang manusia Lalu masih di chapter 192 Kita diperlihatkan kalau Sumiyoshi berjanji kepada Yorichi Untuk mewariskan pernapasan matahari Dan anting Hanafuda Yorichi ke keturunannya Anting ini pun jadi kado perpisahan Yorichi Sebelum berpisah dengan Sumiyoshi Tanjiro Kamado adalah ayah Tanjiro Sebelum Sri Kemetsu no Yaiba dimulai Tanjiro sudah mati karena sakit Meski begitu kalau dilihat dari kilas balik Tanjiro ini sangat kuat semasa hidupnya Meski fisiknya jauh dari kata sehat Tanjiro mampu menguasai pernapasan matahari dengan baik Bahkan Tanjiro bisa melakukan tarian Dewa Api Untuk proses ritual dari malam hingga pagi Tanpa istirahat Serta dia dapat membunuh buruang raksasa Dengan mudahnya hanya dengan sekali tebas Menggunakan kapak saja Yang keempat Tanjiro Kamado Tanjiro Kamado adalah sosok yang kemudian Mewarisi Hinokami Kagura dari Tanjiro Selama pertarungan sengitnya dengan Rui Tanjiro membangunkan pernapasan matahari miliknya Dengan mengeluarkan teknik pertama Enbu atau Dance Yang mana pedang Tanjiro mengeluarkan api Karena pernapasan mataharinya Dan menyerang dengan tebasan vertikal Dengan kekuatan penuh Dan juga saat Ark Mugen Train Tanjiro mengeluarkan jurus Hinokami Kaguranya Untuk membunuh Enmu Yang menjadi satu dengan kereta Disini Tanjiro menggunakan teknik kedua Yaitu Hinokami Kagura Heikiranoten Yang mana Tanjiro memutar tubuhnya secara horizontal Untuk menghasilkan tebasan 360 derajat Dan setelah Ark Kereta Mugen Tanjiro berlatih lebih banyak Sehingga tubuhnya dapat mengambil tekanan dari tekniknya Dan mampu menggunakan berbagai bentuk secara berurutan Dalam pertempurannya melawan Daki Salah satunya yaitu Hinokami Kagura Sakotsu Enyo Yang mana Tanjiro bertahan dari serangan langsung musuh Dengan melepaskan tebasan melingkar yang besar Meskipun serangannya masih mudah terbaca Namun melalui pertempuran Hatengu Dan menjalani pelatihan intensif selama Ark Desa Swordsmith Dan Ark Pelatihan Hashira Tanjiro akhirnya berhasil menguasai semua bentuk di Hinokami Kagura Dan menggunakannya secara maksimal saat melawan Akaza Dan berikut adalah 13 teknik pernafasan matahari Teknik pertama Dance atau Enbu Teknik kedua Clear Blue Sky atau Hekirano Ten Teknik ketiga Regingsan atau Retsujutsu Kokyo Teknik keempat Burning Bones Summer Sun atau Sakotsu Enyo Teknik kelima Setting Sun Transformation atau Sayotenshin Teknik keenam Solar Heat Haze atau Hirin Kagero Teknik ketujuh Beneficent Radiance atau Kiki Ongko Teknik keelapan Sunflower Trust atau Yoka Totsu Teknik kesembilan Dragon Sun Halo Headdance atau Nichiyun no Ryu Kaburimai Teknik kesepuluh Firewheel atau Kasha Teknik kesebelas Fake Rainbow atau Genichiko Teknik kedua belas Flame Dance atau Enbu Dan teknik terakhir yaitu teknik ketiga belas Jusan no Kata Nah berikut adalah penjelasan tentang pernafasan matahari dan penggunanya Jangan lupa like share dan subscribe Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini Sampai jumpa di video kami berikutnya Sampai jumpa di video kami 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 Terima kasih.